Intro Halo selamat menikmati Selamat pagi Sobat Carvick Ketemu dengan Ciril di channel Carvick Indonesia TV Hari ini Ciril ada di workshop Carvick nih Kebetulan juga mau ganti oli Nanti dibantu temen-temen disini kita tanya ya Oli yang tepat untuk mobil Ciril tuh apa Stay tune ya di Carvick Indonesia TV Mbak Woro aku kan lagi ini nih Nih naruh mobil disini mau ganti oli Jadi om mau tanya-tanya nih tentang ganti oli Jadi karakter tiap oli Jenis oli tuh gimana ya Mbak ya Mobil kasirnya apa? Kebetulan olnubrio Olnubrio kami tersedia untuk olinya Pake 530 nya dari Vortex Maxima ya Ada pengaruh gak sih Mbak Kalo misalnya kita setelah ganti oli Pemakaian kita gimana? Pengaruhnya luar biasa Jadi setelah pergantian oli Sudah tentu responsifnya akan beda Support di tenaga Nanti Kak Ciril akan lebih nyaman Dan sirkulasi untuk oli mesinnya di mesin lebih sehat Oh gitu ya Mbak Oh iya kan biasanya kan cewek tuh kayak Males banget kan Mbak Mau ke bengkel terus Buat ganti oli Kalo misalnya kita tuh sampe lupa ganti oli Gimana ya Mbak ya? Aduh sayang banget ya Resikonya itu nanti berdampak pada mesin akan mati Resiko terberatnya turun mesin Dan tentu biayanya akan lebih mahal Nah nanti secara otomatis untuk Pekerjaannya pun lama Butuh waktu untuk beberapa waktu untuk diservis Begitu jadi harus ganti oli ya Mbak ya Saran tuh Mbak Kalo misalnya kita mau ganti oli tuh Berapa bulan sekali atau berapa kilometer? Baik Kak Ciril Jadi waktu tepatnya untuk pergantian oli Itu ada di kelipatan Setiap 5000 kilometer Direkomendasi Atau maksimalnya di 6 bulan Setelah pemakaian ya Oh ya Mbak Moro bagi dong Tips buat cewek-cewek Mama yang pakai mobil Pemakainya kayak gimana Baik Kak Ciril Tipsnya ya Satu lebih diperhatikan oli Waktu pergantian oli mesinnya sendiri Kak Ciril bisa kan dicek di volume olinya Melalui stick yang ada di dalam mesin Itu lebih sederhana sekali sih Jadi disitu Kak Ciril bisa lihat volume Jangan sampai oli itu berturang Di kapasitas batas minimal ya Nah itu yang kedua Tapi cek ketekanan Terus volume untuk air Itu support untuk sirkulasi Taruhnya di olinya Biar lebih aman di mesin Oh ya Mbak Moro Oli yang cocok buat mobil saya apa ya? Tunggu nih Mbak Ciril Jadi sebenarnya oli untuk mobil itu Banyak tipenya Cuman dari Carfix sendiri Rekomendasi untuk olinya Pakai fotak maksimal Itu SAE-nya yang pakai 5.30 Selain kualitasnya tinggi Harganya sekian tahun Oh SAE 30 itu apa ya Mbak ya? Tunggu Jadi Kak Ciril Untuk SAE itu Keterangan di oli seperti ini SAE 5.30 Itu keterangan untuk Kekentalan oli mesin tersebut Oh gitu ya Mbak Terus kalau untuk olinya itu Ada berapa jenis tipe ya? Kebetulan untuk portak ini ada beberapa tipe untuk oli mesinnya Kak Di sini portak punya beberapa SAE Mulai dari 5.30 10.40 Sama 15.40 Mereka tepat untuk oli pertama Moli mesin untuk diesel Kedua untuk oli mesin yang pakai kapasitas CC 1500 Kalau 5.30 sendiri ini lebih encer Jadi cocok untuk mobil-mobil yang CC 1.2 gitu ya Oh gitu ya Mbak ya Terima kasih banyak Mbak Atas informasinya Jadi orang awam seperti saya ini jadi tahu Makasih kembali Kak Ciril Mungkin Mbak kalau kayak gitu Sambil nunggu mobilnya Jadi Ciril mau minum-minum kopi dulu ya Mbak ya Bisa ditunggu ya Moga sambil ngetah Pak Hopi Terima kasih Terima kasih Mbak Waro Terima kasih Mbak Di Nah hari ini aku sudah selesai ganda oli nih Dan kita dapat informasi menarik yang belum kita ketahui di Kartik Indonesia Kalau kalian pengen tahu informasi lebih dalam lagi Jangan lupa ke outlet Kartik Indonesia Tunggu video-video kita berikutnya ya Jangan lupa subscribe channel Kartik Indonesia TV Sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye-bye Sampai ketemu di video-video selanjutnya